Ketemu lagi di Newstreet, ketemu lagi di Newstreet, ketemu lagi di Newstreet. Ketemu lagi di Newstreet. Ketemu lagi di Newstreet. Ketemu lagi di Newstreet, ketemu lagi di Newstreet. Tokyo Verdi mengabarkan bahwa Pratama Arhan akan segera terbang ke Jepang. Dia akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis hingga penandatanganan kontrak. Karena pembatasan imigrasi, jadwal kedatangan Arhan sedang disesuaikan, tulis Tokyo Verdi. Arhan akan menandatangani kontrak resmi setelah pemeriksaan medis setelah masa tunggu yang telah ditentukan. Fakta menarik diungkapkan Tokyo Verdi, klub yang bermain di kasta kedua Liga Jepang itu, mengaku sudah mengincar Pratama Arhan sejak tahun lalu, tepatnya Agustus tahun 2020. Akan tetapi, mereka harus menunggu, sebab pandemi COVID-19 membuat negosiasi harus ditunda. Pratama Arhan bakal dikontrak Tokyo Verdi selama dua tahun. Hal itu diungkapkan Dusan Babdanovic, selaku agen sang pemain. Pemain muda terbaik Piala Menpora, pemain muda terbaik Piala FF tahun 2020, dan sekarang dengan senang hati mengumumkan transfernya ke Tokyo Verdi, tulis Dusan Babdanovic. Salah satu tim tersukses dalam sejarah sepak bola Jepang pada kesepakatan kontrak dua tahun, sambungnya. Dalam proses perekrutan ini, PSIE Semarang mengaku tak menerima biaya transfer sepeserpun dari Tokyo Verdi. Arhan selama berada di luar negeri, tetap menjadi brand ambasador PSIS dengan harapan mampu mempromosikan nama PSIS di kancah internasional, ungkap Yuyok Sukawi. Selain itu, Pratama Arhan dan sang agen Dusan Babdanovic telah sepakat untuk tetap membelapi SCIE Semarang jika suatu saat kembali ke Indonesia. Sementara itu, Pratama Arhan mengaku senang bisa mendapat kesempatan berkarir di negeri Sakura bersama Tokyo Verdi. Dia siap memberikan yang terbaik dan membantu Tokyo Verdi promosi ke Jelik 1. Berdasarkan keterangan pihak klub, Pratama Arhan merupakan pemain asal Asia Tenggara pertama yang pernah didatangkan oleh Tokyo Verdi. Namun, Pratama Arhan bukanlah pemain pertama asal Indonesia yang berkarir di negeri Sakura. Sebelum Pratama Arhan, sudah dari Kia Chobi, Delfon Bechdim, dan Stefano Lilipali yang pernah mencicipi kualitas Liga Jepang. Demikian sekilas update terbaru seputar transfer pemain sepak bola timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.